Memasuki tahun politik 2018, 16 kabupaten kota dan provinsi Jawa Barat menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto mengungkapkan, dihajat pilkada kali ini, angka kriminalitas di Jawa Barat cenderung menurun. Proses pilkada pun terbilang kondusif. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto mengungkapkan, aparat kepolisian siap mengamankan pilkada serentak. Polda Jabar pun menggelar rangkaian kegiatan kesiapan masyarakat untuk pilkada. Menurut Kapolda, sampai saat ini situasi pilkada di Jabar aman dan kondusif. Bahkan kriminalitas pun turun dibandingkan sebelum kampanye. Artinya, masyarakat sudah paham pilkada merupakan pesta demokrasi. Selain itu, dirinya meminta aparat Polri, TNI, KPU, dan Panwas netral selama pilkada. Dia juga menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan Black Campaign. Alhamdulillah, Jawa Barat sampai dengan hari ini, situasi bergerak dan pilkada aman kondusif. Bahkan kriminalitas turun dibanding sebelum kampanye. Ini artinya masyarakat betul-betul sudah paham bahwa pilkada ini adalah pestanya rakyat. Kapolda pun meminta masyarakat cerdas dan tidak terintimidasi iming-iming uang. Warga akan memilih pemimpin untuk 5 tahun. Jadi jika diberi uang sebesar 100 ribu, selama 5 tahun warga telah menggadaikan hak pilihnya hanya dengan uang 100 ribu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV